Akhirnya, KPI tindak televisi yang menayangkan Saipul Janil. Gimana berita selengkapnya? Saksikan di Fem&Fem. Halo, ketemu lagi dengan aku, Julie. Akhirnya, Komisi Penyiaran Indonesia atau KPI bersikap atas sebohnya, boykot Saipul Janil tampil di televisi. Dikabarkan, dia sempat syuting di acara yang dipandu Ayu Tingting, Andre Taulani, dan Wendy Cagur. Bahkan, mantan Dewi Persik itu juga sempat tayang di sejumlah acara hingga menuai protes warganet. Memang, penolakan akan kemunculan kembali Saipul Janil di televisi sebagai narapun. Tapi dana kasus asusila kepada anak, terus disuarakan. Beredar sebuah foto, Saipul Janil tengah syuting bersama tiga artis, yaitu Ananda Omes, Surya Insomnia, dan Wendy Cagur. Namun, hasil rekaman acara penampilan Saipul Janil tersebut diketahui batal tayang ke publik. Foto tersebut diunggah Eski Suyanto, seorang mantan komisioner Komisi Penyiaran Indonesia di media sosial pada minggu 5 September 2021. Tampak Saipul Janil mengenakan pakaian menyerupai seragam aparat berdiri di belakang tiga artis. Sementara Omes, Surya, dan Wendy berseragam bak tahanan. Keempatnya disorot sebuah kamera berlatar sebuah replika penjara. Menurut pelawak Kiki Saputri, yang juga jadi pengisi acara di Trans 7, membenarkan bahwa Saipul Janil ada syuting di acara tersebut. Pada malam itu, Kiki memang membuat sejumlah cuitan menanggapi pernyataan bahwa Lapor Pak tidak akan mengundang Ipul. Kiki pun mengonfirmasi terkait foto yang beredar, karena termasuk di dalamnya dua talent Lapor Pak, yaitu Surya dan Wendy Cagur. Kiki menegaskan itu bukanlah proses syuting acaranya, melainkan acara BTS, namun tidak jadi tayang. Sementara itu, KPI juga bertindak memberikan peringatan kepada stasiun televisi yang mau mengundang Saipul Jamil. KPI meminta seluruh lembaga penyiaran televisi untuk tidak melakukan amplifikasi dan glorifikasi terkait pembebasan Saipul Jamil dalam isi siaran. Permintaan ini merespon sentimen negatif publik terkait pembebasan dan keterlibatan yang bersangkutan di beberapa program acara televisi. Nah itulah tadi pernyataan dari KPI terkait tindakan televisi yang menayangkan Saipul Jamil. Saksikan terus program Frame & Frame di kanal Youtube BanjarumasinFast News Video. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe channel Youtube kami. Bye-bye! Sampai jumpa di video selanjutnya.